Dan ini adalah hari-hari kita melaksanakan PSBB. Melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta akan melakukan dan sudah melakukan terus, kita akan teruskan, kita akan memberikan sanksi kepada perusahaan-perusahaan yang tetap beroperasi di saat PSBB ini dilaksanakan. Bila tidak termasuk di dalam perusahaan yang dikecualikan, maka atur agar karyawan bekerja di rumah. KRL tetap penuh, kendaraan umum tetap penuh karena perusahaannya tetap beroperasi. Selama perusahaan tetap beroperasi maka kendaraan umum juga akan penuh. Dan kita pastikan bahwa semua yang tidak tertib akan mendapatkan sanksi mulai dari pencabutan perizinan sampai dengan sanksi-sanksi lainnya. Saya perlu tegaskan di sini, karena ini adalah soal melindungi seluruh warga, melindungi masyarakat kita. Ini bukan kepentingan pemerintah, ini bukan kepentingan swasta, ini kepentingan setiap warga negara. Kita melindungi semuanya dengan cara mengurangi aktivitas, dengan cara berada di rumah. Saya betul-betul berharap ini ditaati sehingga kami tidak harus memberikan sanksinya. Mudah-mudahan periode ini segera lewat, karena makin disiplin makin cepat selesai. Makin tidak disiplin makin lama ini selesai. Kita ingin selesai cepat, karena itu kita harus semuanya disiplin. Terima kasih telah menonton!